Dari mempawah kita ke kota, pemirsa pandemi corona sangat berdampak pada sektor perekonomian, terutama masyarakat yang kurang mampu. Maka dari itu, Kodim 1207BS dan Polri menyalurkan bantuan paket sembako untuk warga di Kelurahan Kampung Dalam Bugis, Kecamatan Pontianak Timur. 300 paket bantuan sembako disalurkan ke rumah warga di kawasan Kelurahan Kampung Dalam Bugis, Pontianak Timur. Satu paket bantuan sembako ini terdiri dari mie instan dan 5 kg beras. Dandim 1207BS Kolonel RM Stevi Cance Nuhujanan mengatakan, Pemberian sembako ini tidak dilakukan secara langsung, namun melalui pendataan dan hasil koordinasi antara Kodim 1207BS, Polresta, dan Pemkot Pontianak. Sehingga yang mendapatkan bantuan merupakan warga yang memang benar-benar membutuhkan. Kolonel RM Stevi menambahkan dipilihnya kampung Dalam Bugis karena selain terdampak COVID-19. Warga juga merupakan korban musibah kebakaran beberapa bulan yang lalu. Kami mencoba untuk memberikan bantuan terutama kepada kawan-kawan atau saudara-saudara kita yang berada di Pontianak Timur, tepatnya di Desa Beting. Nah ini tentunya kami berikan karena kami melihat beberapa waktu kemarin di daerah sini terjadi kebakaran, sehingga kami memberikan bantuan kepada saudara-saudara kita yang kemarin kebetulan kena musibah kebakaran. Ketua RT 02 Kelurahan Kampung Dalam Bugis, Ahmad mengaku sangat merasa terbantu dengan adanya pembagian sembako ini. Pihaknya pun terus mengimbau kepada masyarakat di lingkungan tersebut untuk terus menjaga kesehatan dan patuhi anjuran pemerintah agar kalbar cepat pulih dari virus corona. Sangat membantu, karena nilai kami tidak memandang nilai, tapi kepedulian itu yang kami merasakan Bapak-Bapak ini peduli terhadap kami. Keterus kami sebagai RT juga mengimbau kepada warga agar mereka kalau pergi pakai masker dan kalau pulang cuci tangan harus hidup sehat. Saptapon TV memberi tekan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!